Halo bro-bro semua, ketemu lagi dengan gue di channel ini, Dhani Ram Channel. Ya, bagi kalian para pejuang berewok, pasti udah gak asing lagi nih dengan minoxidil. Kalian pasti sudah tahu nih minoxidil ini apa. Tapi, bagi kalian yang belum tahu apa itu minoxidil, minoxidil adalah obat penemuh rambut yang paling ampuh di dunia dan banyak juga digunakan oleh para pejuang berewok untuk menemukan berewoknya. Jadi, bagi kalian yang belum tahu dan belum pernah menggunakan minoxidil, saya sangat merekomendasikan kalian agar segera memakai minoxidil untuk menemukan berewok kalian. Karena sudah banyak yang berhasil menemukan berewoknya dengan cara menggunakan minoxidil secara rutin. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang ingin menemukan berewok, segera gunakan minoxidil dari sekarang. Ya, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang mengerok berewok yang masih velus. Karena banyak yang bertanya kepada saya, jadi saya akan menjawab melalui video ini agar semua yang bertanya kepada saya akan terjawab melalui video ini. Biar nggak salah paham, kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, banyak pertanyaan terutama dari para pejuang berewok yang masih pemula. Apakah berewok yang baru tumbuh atau berewok yang masih velus itu baiknya dikrok atau tidak? Pertanyaan itu banyak ditanyakan oleh para pejuang berewok pemula karena banyak asumsi-asumsi yang mereka dapatkan bahwa dengan cara mengerok berewok yang masih velus itu bisa mempercepat progres pertumbuhan velus tersebut menuju ke terminal. Dan dengan cara mengerok velus bisa membuat velus menjadi lebih tebal dan menjadi lebih lebat. Perlu kalian ketahui, sebelum kalian mengerok berewok kalian, terutama berewok kalian yang masih velus, apakah berewok kalian sudah siap untuk dikerok atau belum? Karena berewok yang masih velus memiliki akar yang masih sangat rentan dan masih sangat lemah. Dan jika kalian kerok, itu bisa terjadi kerontokan pada akar berewok kalian. Jadi, kenali lebih dalam lagi kondisi berewok kalian apakah sudah siap untuk dikerok atau belum? Kalau maksud dan tujuan kalian mengerok berewok kalian yang masih velus awal, berewok kalian yang baru tumbuh masih velus awal, kalian kerok dengan maksud kalian agar velus tersebut menjadi lebih cepat menuju ke tahap terminal. Atau kalian berharap velus tersebut menjadi lebih lebat dan menjadi lebih tebal, itu salah besar. Karena saat kalian mengerok velus kalian yang masih velus, itu tidak ada reaksi khusus atau rangsangan khusus yang merangsang velus kalian menjadi lebih cepat ke terminal. Atau merangsang velus kalian menjadi lebih cepat tebal atau menjadi lebih lebat, itu tidak ada. Tetapi mengerok berewok itu memiliki kelebihan, yaitu membersihkan kerak-kerak minoksidil yang mengering dan menutupi pori-pori kulit di area berewok. Dan minoksidil bisa menyerap ke pori-pori kulit menjadi lebih baik dan progres pertumbuhan berewok pun bisa menjadi lebih bagus. Karena minoksidil langsung menyerap ke pori-pori kulit tanpa halangan minoksidil atau kerak minoksidil yang mengering. Tetapi kembali lagi kita melihat kondisi berewok kita, apakah sudah siap untuk dikerok atau belum. Karena tetap saja untuk velus awal yang akarnya masih sangat rentan rontok, itu tidak direkomendasikan untuk dikerok. Jadi lebih baik di trim saja, jangan dikerok. Karena banyak kejadian juga yang terjadi pada para pejuang berewok pemula, mereka mengerok berewok mereka yang masih velus awal. Dan pada saat tumbuh kembali, berewoknya itu terjadi blank spot. Jadi berewok mereka tumbuh kembali, tapi di area-area tertentu itu tidak tumbuh berewok atau tumbuh berewoknya tidak rata. Itu diperkirakan pada saat pengerokan berewok atau velus awal, itu terjadi kerontokan. Dan berewoknya yang tumbuh kembali itu tidak rata. Jadi agar lebih aman, di trim saja. Kalau berewok kalian masih velus awal. Kecuali kalau sudah terminal awal, itu tidak apa-apa. Karena berewok kalian akarnya sudah cukup kuat untuk melakukan pengerokan. Kalau ada yang bilang, dengan cara mengerok berewok yang masih velus, itu bisa mempercepat pertumbuhan berewok velusnya. Tunggu dulu. Kita lihat dulu kondisi berewoknya apakah sama dengan kondisi berewok kita yang baru oles minoksidil dan baru tumbuh velus awal. Dan kita lihat dulu, apakah usia oles minoksidilnya sama dengan usia oles minoksidil kita. Apakah dia baru mengoles minoksidil, langsung mengerok velusnya. Ataukah sudah lama mengoles minoksidil, baru dia mengerok berewoknya. Kalau berbeda, tentu saja progres berewok pun akan berbeda. Atau yang bilang seperti itu adalah orang yang memiliki genetik atau hormon atau turunan berewok. Dia bercerita bahwa dari SMP, SMA, dan lulus SMA, dia sering mengerok berewok kumis jambang atau area berewok lainnya. Dia sering mengerok dan makin kesini-makin kesini, berewoknya menjadi lebih lebat dan banyak yang tumbuh. Itu bukan dikarenakan akibat pengerokannya. Tetapi makin kesini, hormonnya semakin meningkat. Dan karena dia memiliki genetik atau turunan berewok, jadi makin kesini makin usianya bertambah. Hormonnya semakin banyak dan berewoknya semakin banyak yang tumbuh. Jadi bukan karena pengerokannya. Bayangkan saja, saya dari SMP sampai SMA sering mengerok kumis dan berewok saya. Bulu-bulu halus itu saya kerok. Saya sudah menggunakan apapun, tapi tetap saja tidak tumbuh. Karena itu bukan dari reaksi pengerokannya. Tetapi dari hormon yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau hormon kita kurang bagus, tetap saja tidak ada berewok yang tumbuh. Jadi yang menyebabkan berewok kalian tetap tumbuh, walaupun kalian kerok berewok kalian menjadi mulus dan berewok kalian tetap tumbuh, itu karena minoksidilnya. Bukan dari pengerokannya. Jadi bagi kalian yang ingin mengerok berewok kalian yang masih velus awal, terutama bagi kalian para pejuang berewok pemula. Lebih baik lihat dulu kondisi berewok kita masing-masing. Apakah sudah siap untuk dikerok atau belum. Kalau masih velus awal, jangan berani-berani dikerok. Karena bisa menyebabkan kerontokan berewok kalian yang masih velus awal. Walaupun tumbuh kembali, itu akan terjadi blank spot. Jadi lebih baik yang masih velus awal, kalian yang baru mengoles minoksidil, dan berewoknya masih velus awal. Kalau mau dipotong, lebih baik ditrim saja. Jangan dikerok. Oke, makasih yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.